Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel Azu dan Cila kali ini mau melanjutkan dari video sebelumnya yang mau coba chopper yang kemarin dibeli inilah kita bikin bakso kita buat bakso ayam ya nih seperti ini yang belum subscribe subscribe dulu ya dan Nyalakan loncengnya Oke ini ada tips dari aku kalau bakso ayamnya mau agak sedikit merah nggak putih nggak terlalu putih kalian bisa kasih jeruan ayam ya seperti hati sedikit atau ini jantung yang warnanya merah sedikit aja nah ini bahan-bahannya yang dipakai ada es batu juga nah ini apa-apa aja bahan-bahannya ini di screenshot boleh di screenshot Hai nah langsung aja aku masukin semua bahan kecuali tepung ya tepung tepungan itu nanti ini ayam nih jadi kalau tadi tipsnya kalau mau warnanya nggak putih kalian bisa kasih sedikit hati ayam sedikit aja ini aku pakai merica-hnya terus masukin semua bumbunya jadi itu bawang putihnya digoreng dulu ya bawang putihnya digoreng bulat tapi kalau bawang bawang merahnya itu dibuat bawang goreng yang n kriuk itu masukkan es batunya ini aku masukin setengah dulu ya bukan 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 rendangin rendang ha? rendang apa? rendangin eh rendangin kami 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 nah ini eh agak sedikit susah ya karena memang baru pertama kali nyoba belum terbiasa kali ya belum belum tahu tekniknya jadi agak lama masang mesinnya hai 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 jadi aku takut mesinnya itu panas jadi aku pencet sebentar ini aku kasih alas aku kasih alas biar nggak terlalu goyang ya aku enggak ada bawahnya itu enggak ada bawahnya itu enggak ada bawahnya itu ada katakan yang paling nah kita lihat dari bawah seperti apa ini tempat yang oke kita cek dulu ini kayak gini langsung masukin yang sobasunya setengah bungkus dan tepung tapioca nya 100 gram oke kita putar lagi oh iya lupa nih es batunya buat nambahin biar gak terlalu kering oke 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 Hai nah ini dia seperti ini tadi yang udah kita campurin pakai tepung-tepungnya dan membumbunya ya terus sepertinya masih ada sedikit-sedikit yang gimana eh sepatunya masih terlalu besar enggak hancur dan ada daging-daging yang belum terlalu halus jadi aku coba untuk halusin lagi jadi sekitar ini kita chopper sekitar lima menit lah nih seperti ini teksturnya udah dapet warnanya enggak pucat ya enggak putih karena tadi aku pakai jantung ayam terus aku pindahin ke wadahnya Oh untuk es batu yang enggak hancur karena es batunya tadi bulat-bulat itu aku buang aja sepatunya itu seperti itu ada es batu yang enggak hancur kita bisa buang nah ini semua udah diletak di wadah ya dapat satu mangkok nah ini tadi hasil dari 500 gram ayam nah langsung aja kita buat baksonya kita bulat-bulat pakai tangan ini untuk air panasnya itu panasnya belum sampai mendidih ya jadi dia ya masih panas-panas sedikit tapi enggak mendidih kalau mendidih Hai kalau mendidih nanti hasilnya kurang bagus kita bulat-bulatkan nih masukin Nah kalau masukin sendoknya itu maksudnya kalau mau masukin baksonya ke dalam air kalau bisa tuh sendoknya kita tenggelamkan juga ke dalam air karena kalau dilempar nanti si baksonya tadi itu nggak nggak bulat hasilnya nanti dia jadi peyang jadi tidak bulat dan kenapa dicelupin ini juga biar lebih mudah lepas Hai kalau mau pakai sendoknya itu dibasahin dulu ya biar nggak lengket di adonan nah kalau kalian biasanya sih baru-baru pertama kali buat ya agak ya nggak terlalu bulat gitu tapi kalau kalian sering buat pasti lama-lama kalian jago buat bakso yang bulat Hai kotpper agent Hai Ayo Ayo ternCD a hai hai gede Hai 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 kalau kalian gagal gitu kalau buat bakso jangan menyerah karena ya kalau untuk tingkat mahir atau jago bikin bakso yang enak itu memang butuh banyak sekali percobaan seperti aku udah entah berapa kali buat bakso itu yang gagal inilah rasanya terlalu tepung lah ini resep yang oke punya nah ini aku mau coba buat bakso beranak pengen buat bakso beranak mercon tapi buru-buru jadi gak digiling cabainya jadi bulat-bulat deh tapi terlebih dahulu cabainya aku goreng aku goreng cabai rawit merah nih kasih beberapa aneh terus aku tutup pakai adonannya lagi ada insiden tutup jatuh biasanya abang-abang bakso jualan bakso beranak itu yang bos-bos besar itu dia cetaknya pakai mangkok ya dan kebanyakan sih mangkoknya langsung direbus di dalamnya nanti kalau aku kan gak punya mangkok yang bulat jadi kita pakai centong yang ini kebetulan adanya yang ini seperti ini jadi seperti ya buat bola dibulat-bulatkan seperti itu terima kasih nah sekiranya udah cantik udah bulet kita cemplungin deh nanti kita lepasin nah ini lanjutin buat bakso yang kecil-kecilnya kalau kalian males pakai tangan, geli atau jijik atau gimana itu bisa pakai sendok dua ini aku buat bakso yang besar coba bakso yang besar besar-besar sedang lah celupin sendoknya biar nggak lengket terus kita buat deh ukuran bakso-bakso yang besar yang biasa isi telur puyuh tapi ini isinya hampa nah cemplungin nah ini kita mau coba lepasin yang besar tadi ketok-ketok dikorek-korek amatiran amatiran oke 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 dan lepas deh bakso yang bakso beranak mercon nah ini dia tampilan bakso yang udah ngapung nih tandanya dia udah matang ini nah ini dia yang udah jadi bakso pake chopper buat bakso ayam pake chopper nih menul-menul jadi tekstur dari bakso nya ini kenyal dan ronyah ini ada cabainya ngintip nah kita coba potong dulu ya ups nih kenyal nah ini dia teksturnya dari bakso ayam yang kita buat pake chopper nah dicoba ya semoga bermanfaat untuk yang mau belajar buat bakso bermanfaat